Halo guys, kembali lagi dengan gue Kuroges Kali ini mari kita ngomongin hal baik dari semua kegejaman yang dilakukan oleh si Rory Atau semua insiden mengerikan yang disebabkan olehnya Oke langsung saja Seperti yang kita tau, Kumokota si Rory selalu menciptakan insiden besar di dunia baru Dan seringkali perbuatannya selalu membawa perubahan besar pada dunia itu Bahkan diantaranya sampai dicatat dalam sejarah dan tidak akan pernah dilupakan Namun dibalik semua itu selalu ada hal baik yang bisa dirasakan oleh beberapa pihak yang memang membutuhkannya Walaupun Kumoko sendiri tidak peduli mau dampaknya baik ataupun buruk dan hanya peduli pada tujuannya sendiri Pertama adalah pembantaian Kumoko terhadap parti Ronan dan Burimus Pada saat mereka mencoba memasuki labirin dan punya misi untuk meneliti keberadaan monster meresahkan yaitu Kumoko Walaupun dari sudut pandang Kumoko dia cuma berusaha membelah diri karena parti Ronan sudah merusak sarangnya Dan Kumoko sendiri sangat marah kalau ada orang yang merusak sarang atau rumahnya Sebenarnya awalnya Kumoko tidak berniat langsung membunuh mereka semua Tapi ternyata sihir lemah yang dia lemparkan malah langsung membunuh mereka dan ternyata XP yang dia dapatkan sangat besar Jadi itu membuat Kumoko semakin ketagihan Walaupun yang paling merasakan imbas baik dari kejadian itu adalah kakek Ronan Sedangkan Burimus merasakan penderitaan yang sangat mengerikan dan juga bagi keluarga yang dia tinggalkan Banyak hal baru yang Ronan pelajari akibat kejadian itu dan sangat merubah pandangan dia terhadap dunia itu Terutama dalam hal sihir Tapi Ronan adalah penyihir manusia terkuat yang punya pengaruh besar pada dunia itu Dia jadi sangat termotivasi untuk mempelajari ilmu sihir lebih dalam Dan sangat ingin menguasai kemampuan baru yang sempat dilihat dari Kumoko Sekaligus memberikannya pemahaman kalau selama ini masih banyak makhluk yang jauh lebih kuat di luar sana Intinya pandangan sempitnya menjadi jauh lebih luas setelah bertemu dengan Kumoko Dan hal itu juga bisa dirasakan manfaatnya oleh Julius yang menjadi murid Ronan Lalu selanjutnya adalah pertempuran di kota Karen Antara aliansi Os Reksanan dan agama firman Tuhan melawan Sariela yang akhirnya dikenal sebagai tragedi Zatona Secara tidak langsung yang menyebabkan pertempuran itu adalah Kumoko Walaupun seperti biasa dari sudut pandang Kumoko Dia hanya berusaha membela diri dan selebihnya adalah panen XP yang sangat melimpah Karena di pertempuran itu Kumoko membantai puluhan ribu dari pasukan aliansi Alih-alih membantu pasukan Sariela Namun jika Kumoko tidak melakukan pembantaiannya Sudah pasti Dustin dan aliansinya akan menginvasi Sariela lebih dalam Atau tidak hanya kota Karen yang dia kuasai Banyak rakyat Sariela yang merasa punya harapan dan terselamatkan Akibat pembantaian Kumoko pada pihak lawan Mereka juga semakin yakin kalau binatang suci yang melayani Dewi yang mereka sembah Yaitu Sariel memang ada dan memberikan bantuan untuk rakyat Sariela Walaupun imbas buruknya jauh lebih besar Karena pastinya banyak orang menderita Akibat tragedi Zatona Bahkan untuk Julius kecil itu menjadi trauma mendalam yang tidak pernah bisa dia lupakan Jadi hal baiknya bisa dirasakan oleh rakyat Sariela Tapi tidak untuk pihak lain Oh iya Sobia dan Merah juga jadi ikut kewilih iblis bersama Ariel dan si Rory Dan menjadi lebih dekat Lalu selanjutnya adalah invasi besar yang dilakukan oleh sembilan paralelmen Walaupun bukan tindakan Kumoko secara langsung Tapi kan paralelmen juga bagian dari dirinya Cuma sudah terkontaminasi oleh kebencian Ariel pada manusia Lagi-lagi yang merasakan hal baik dari insiden itu adalah rakyat Sariela Karena saat pasukan besar paralelmen menyerang kota Karen yang sudah dikuasai Banyak dari pasukan Dustin yang mati untuk menahannya Dan akibat itu rencana Dustin dan aliansinya untuk menyerang wilayah Sariela lebih dalam menjadi batal Karena pasukan mereka berkurang sangat banyak Di insiden itu Ronan juga semakin dikenal hebat Karena semua orang pikir yang memukul mundur pasukan paralelmen adalah kakek Ronan Begitu juga dengan Julius yang sempat menunjukkan keberanianya saat paralelmen menyerang Di momen itu juga Julius seharinya menyadari Kalau rakyat Sariela sangat menderita akibat penyerangan yang dilakukan oleh Dustin dan aliansinya Bahkan dia semat berpikir kenapa Nekmeratokumoko sama sekali tidak dianggap jahat oleh rakyat Sariela Malahan mereka sangat menghargainya Joyster Julius dan aliansinya dianggap sangat jahat oleh mereka Momen itulah yang mengubah pemikiran dan pandangan Julius ke depannya Dan tidak lagi mau digunakan sebagai boneka oleh Dustin Bahkan dia tidak mau lagi ikut menyerang wilayah Sariela apapun alasannya Lalu pembantaian pada suku bandit atau kampung halaman Kunihiko dan Nasaka Walaupun merah yang melakukannya Tapi sepenuhnya itu adalah idenya Shiroori Tentu tujuannya biar Oka Sensei bisa melewati wilayah itu dengan selamat Tapi akibat kejadian itu juga Kunihiko dan Nasaka menjadi punya tujuan hidup yang lebih besar Dan tidak terkena dampak dari peperangan yang semakin memanas Malahan mereka sendiri ikut berperang dan menjadi lebih kuat Namun jika sukunya tidak dibantai dan mereka berdua tidak keluar desa Sudah pasti mereka hanya akan mati terkena dampak dari peperangan besar Atau kemungkinan terburuknya Potimas akan menangkap mereka dan mengurungnya di desa elf Lalu berikutnya adalah perang besar manusia melawan iblis Dan itu sepenuhnya juga adalah skenario yang dibuat oleh Shiroori sejak lama Bahkan Ariel hanya ngikut saja dengan rencana Shiroori Kalau kejadian itu sudah pasti dunia itu sendiri yang merasakan dampak baiknya dalam jangka panjang Walaupun sisi mengerikannya jauh lebih banyak Terutama bagi ras iblis dan juga parti pahlawan Julius yang merasakan langsung begitu kejamnya rencana Shiroori Padahal setiap dari mereka sudah membuat janji dan punya impian yang indah di masa depan nanti Atau setelah peperangan selesai Tapi semua itu telah hancur dan lenyap akibat rencana Shiroori Lalu jatuhnya kerajaan Analaid yang juga sepenuhnya adalah skenario yang dibuat oleh Shiroori Demi membatasi gerakan Potimas dan juga untuk menguji potensi dari kemampuan unik milik Sun Bahkan Gulia sampai protes dan marah-marah akibat tindakan Shiroori yang terlalu kejam Namun jika Shiroori tidak melakukan itu Kemungkinan besar kerajaan Analaid hanya akan jatuh ke tangan Potimas dan jauh lebih hancur Karena raja dan para bangsawannya sudah terkontaminasi oleh jiwa Potimas dan hanya tinggal dijadikan boneka olehnya Jadi tindakan Shiroori secara tidak langsung adalah sebuah pencegahan daripada Analaid hancur sepenuhnya Lalu berikutnya adalah pembantaian Ras Elf dan Potimas Kalau itu sudah pasti harus dilakukan demi keberlangsungan dunia itu sendiri dan menghindari kehancuran yang disebabkan oleh Potimas Dan juga banyak hal baik lainnya akibat lenyapnya Potimas dan Ras Elf Terutama yang dirasakan oleh Renkarnator daripada mereka digunakan sebagai bahan eksperimen Walaupun cara Shiroori melakukannya sangat barbar Karena tidak satupun Ras Elf murni yang dia biarkan hidup Tidak peduli mau itu Elf yang baik ataupun anak-anak semuanya dilenyapkan oleh Shiroori Karena cara berpikir Shiroori sangat tidak naif Dia berpikir ada kemungkinan Potimas bisa bangkit suatu saat nanti Lewat keturunan yang sudah terkontaminasi oleh jiwanya Makanya untuk menghindari kemungkinan itu Shiroori melenyapkan mereka semua sampai ke akarnya Dan parahnya dia bisa tidur dengan santai di bekas desa Elf yang baru saja dia bantai Ya sebenarnya masih banyak hal baik lainnya dibalik semua kegejamannya yang dilakukan oleh Shiroori Walaupun tetap saja sisi mengerikannya jauh lebih banyak Terutama di perang final yang akhirnya membuat dunia itu terselamatkan Dan orang-orang di dalamnya bisa hidup dengan bahagia tanpa mengkhawatirkan kehancuran di masa depan nanti Walaupun seringkali Shiroori hanya peduli pada tujuan dia sendiri Tidak peduli mau orang lain menderita ataupun bahagia akibat imbas dari tindakannya Yang penting tujuannya tercapai Namun setidaknya masih ada hal baik yang bisa dirasakan oleh beberapa orang dibalik semua kegejamannya Ya mungkin segitu saja untuk pembahasan kali ini Jika ada kesalahan gue minta maaf atau kalian bisa koreks saja di bawah Thank you yang udah mampir sampai ketemu di video lainnya Salam Guruges Terima kasih telah menonton